gul bahar menggedor-gedor pintu kamar rustem rustem dan mirima pun lalu terbangun mirima bertanya apa yang terjadi saat jam seperti ini rustem pun membuka pintu gul bahar mengatakan jika mereka telah menemukan seorang agar yang berjaga di kamar humasa telemar anaknya mendengarkan hal itu mirima pun langsung panik kurem yang berada di kamarnya terlihat sedang berpakaian dan segera berlari keluar di kamar humasa rustem melihat agar yang tergeletak di lantai rustem langsung berlari masuk ke kamar dan melihat pelayan yang terbalim pingsan di lanjangnya rustem pun mendekat ke keranjang bayinya yang sudah kosong iya sangat marah humasa gumamnya pelan hurai menenangkan putrinya yang masih sok karena anaknya telah hilang raja yang sudah mendapatkan kabar itu segera datang ke istana mirima melihat tayanya telah tiba mirima langsung berlari memeluknya di kamar humasa gul bahar sedang membersihkan kamar humasa ia melihat sebuah anting bahar mengambilnya dan memperhatikan anting itu iya lalu memberikannya kepada balibi oleh balibi anting itu dibawa kepada raja dan mengatakan jika anting itu adalah milik dari niger hatun balibi kemudian memberikan tanda kepada gul bahar agar ia masuk sultan kemudian menanyainya gul bahar mengatakan bahwa anting itu adalah milik dari niger hatun ia tahu karena ia bekerja di rumah rustem dan niger di diar bakir sebelumnya niger pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan anting itu kepada putrinya kurem tidak percaya kalau niger berani melakukan hal itu karena dia tidak disini selama bertahun-tahun mirima lalu mengatakan bahwa itu pastilah niger dia pasti bermusuhan dengan rustem karena rustem telah menceraikannya dia pasti menunggu sebuah kesempatan mirima kembali menangis dan hurem pun langsung memeluknya raja kemudian menginstrusikan pada balibi untuk segera menemukan cucunya dan membawa kepala niger 4. niger terlihat sedang menggendong bayi mirima di pasar rustem pasa mengerahkan semua pasukan untuk mencari putrinya yang telah hilang ia sendiri juga datang ke pasar untuk mencari informasi kemudian ia bertemu dengan matrak ji dan mengatakan jika ia telah kehilangan putrinya matrak ji terlihat sangat terkejut matrak ji lalu bertanya siapa yang melakukannya rustem pun berkata kamu lah yang harus memberitahukan aku karena kamu adalah salah satu orang yang juga membenciku bukankah begitu matrak ji lalu berkata ia tidak melakukan apapun bagaimana bisa kamu berpikir aku ikut terlibat rustem pun berkata aku akan mengambil kepalamu sejak lama jika aku berpikir kamu memang tersangkanya tidak ada yang tahu tentang ibu kota selain dirimu kamu pasti mempunyai mata-mata di setiap tempat matrak ji pun berkata aku akan membantu sebisaku tapi beritahukan aku segalanya apakah ada yang melihat bali b lalu menghampiri mereka dan mengatakan jika ia sudah tahu siapa yang menculik bayinya rustem pun bertanya siapa dia bali b mengatakan jika yang melakukannya adalah nigar hatun gul bahar menemukan antiknya rustem pun menjar rustem berkata tidak mungkin ia melakukannya sendiri dia telah hilang selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu satu orang pun di mana dia matrak ji pun menjawab aku tahu jadi karena itulah dia kembali nigar datang kepadaku untuk meminta bantuan dan aku memberikan uang kepadanya sekarang aku menyadari apa alasannya setelah dia muncul kembali selama bertahun-tahun rustem pun mengatakan mengapa kamu tidak memberitahukan aku matrak ji lalu berkata bagaimana aku tahu jika ia ingin melakukan hal ini nelayan dan memintanya untuk membawanya menyebabkan bayi mirima terlihat rewel dan menangis nigar memanggilnya dengan sebutan es manor si nelayan itu merasa iba kemudian ia meminta anaknya hasan untuk membawa nigar menyebabkan di pinggir laut para pasukan janisari mulai melakukan penyisiran sampai ke pinggir pantai mereka mulai menanyai satu persatu nelayan sehingga seorang nelayan yang melihat dan bertanya apa yang diinginkan oleh janisari temannya pun menjelaskan bahwa seorang wanita telah menculik seorang bayi bayi itu baru lahir dan lahir dari keluarga yang kaya mereka sedang mencarinya seorang nelayan ini pun menyadari bahwa ialah yang telah membantu penculik itu matrak ji bali be dan rustem pun menemui nelayan ini nelayan ini menjelaskan bahwa ia telah membantu wanita itu dan bersama anaknya telah menyeberang laut dia berkata ia tidak mengetahui sebelumnya tentang siapa wanita itu hanya ingin membantu dan melakukan hal yang baik matrak ji lalu bertanya bagaimana keadaan dari anak itu nelayan ini pun berkata bahwa anak itu menangis dalam genggaman wanita itu dia berusaha untuk mendiamkannya nama anaknya adalah esmanur rustem pun mengatakan bahwa itu bukanlah nama anaknya matrak ji menjelaskan bahwa itu adalah nama dari anak nigar matrak ji pun berkata bahwa wanita itu telah kehilangan akalnya bali be pun bertanya dimana kamu meletakkan atau meninggalkan mereka pria ini pun berkata di bayu rustem lalu berkata jika sesuatu terjadi pada anakku aku akan mengambil nyawamu bali be lalu berkata pada pria itu jangan hanya berdiam disini kamu akan ikut bersama kami dan mereka pun berangkat horem pun mendatangi istana sasultan horem langsung menanyakan dimana cucuku sasultan pun menjawab apa maksudmu aku tidak tahu akan apapun horem pun berkata kamu membawa nigar ke istana putriku kamu ingin menculik cucuku karena saat itulah kalian membawa nigar tidak ada cara lain untuk bisa menempatkan nigar disana sekarang beritahukan aku dimana nigar lutfi pun berkata sultana mengapa kamu berbicara seperti kamu jawab kamu lah yang akan membayarnya sultana menculik cucu perempuan seorang raja adalah kejahatan yang sangat besar hati cipun berkata tahu tempatmu horem siapa kamu berani bertanya dan menuduh kami hati cipun segera memanggil penjaga datang horem pun mengancam dan berkata raja telah memberikan perintah untuk mencari nigar dimanapun dan tanpa keraguan dia pasti akan tertangkap dia pastinya akan memberitahukan dari siapa dia mendapatkan perintah ketika dia mulai berbicara setelah horem pergi lutfi lalu berkata aku berdoa kepada Tuhan kalau kamu tidak melakukan apapun pada kejadian ini sultana pun berkata bahwa ia hanya memerintahkan nigar untuk mengambil nyawa rustem saja mendengar jawaban istrinya lutfi pun menjadi kesal dan meninggalkan sementara di istana mirima sambil menangis berjalan mondar-mandir kebingungan mirima merasa sangat khawatir akan keberadaan putrinya dia menyalahkan dirinya karena meninggalkan putrinya sendirian apipe dan gulfem menemani dan berusaha menghibur kemudian horem sultan datang mengatakan pada mirima bahwa belum ada kabar tentang putrinya tapi jangan khawatir dia tidak akan lari kemanapun mereka akan menemukannya dan memberikannya padamu mirima pun berkata ibu siapa yang telah memberikan perintah sultan atau hatice siapa namun horem hanya berkata jangan memikirkan hal itu sekarang raja akan melakukan apapun mirima pun berkata pada gulfem gulfem hatun pergi dan beritahukan kepada mereka jika anakku menderita aku akan menjungkir balikan dunia mereka horem pun menenangkan putrinya mirima berkata ibu dia masih kecil dia butuh aku dia tidak akan bertahan dia pasti lapar dan menangis mirima pun jatuh karena tidak kuat dengan beban pikirannya horem pun menyuruh sumbul untuk memanggilkan dokter segera di ruangan raja sultan berkata raja aku tidak mengerti akan hal ini bagaimana bisa niger masuk sendiri ke dalam istana disana ada banyak penjaga dan pelayan semua orang mengenal dirinya raja pun berkata sepertinya dia tidak sendirian kita akan menemukan siapa di balik dari penculikan ini dengan tanganku sendiri aku akan menghukumnya lutfi pun berkata tentu saja raja tapi aku ingin menginvestigasinya sendiri bagaimanapun aku tidak berpikir bahwa seseorang ada di belakangnya siapa yang mau menculik anak kecil dan mengapa sultan pun berkata pasah benar raja niger adalah seorang kalva dia melayani bertahun-tahun di harim dia mengenal istana seperti kantongnya sendiri dia ingin balas dendam namun raja berkata cepat atau lambat kebenarannya akan terim mihrima horem pun berkata bahwa mihrima tidak dalam keadaan baik dokter telah memberikannya obat dan sekarang ia bisa tidur di dalam hutan niger duduk bersama bayinya mihrima bayi itu terus menangis niger berusaha mendiamkan anak itu dia pun duduk dan berbicara pada bayi itu esmanur bayiku yang tidak beruntung jangan takut kita akan meninggalkan tempat ini kita akan pergi ke tempat yang jauh tidak ada seorang pun yang akan menemukan kita tidak ada seorang pun yang akan melukai kita jangan menangis putriku seorang pengambil kayu mendengar suara tangisan bayi dan melihat ke arah niger niger yang melihat pria itu lalu segera nah pria itu pun membawa rustem dan tasukannya ke sana rustem pun berpesan bahwa iya ingin niger hidup-hidup niger terus berlari lagi kemanapun iya telah berada di sisi jurang niger pun mengancam untuk jangan mendekat karena ia akan membawa bayi itu jatuh bersama ilnya dariku tanpa pelukan dan ciuman darinya mereka mengambil putriku kamu berbohong padaku matrakji mereka telah membunuh putriku mereka mengambil hidupnya sama seperti ayahnya ibrahim pasa matrakji pun berpustem pun juga berkata berikan putriku jika kamu mengembalikan putriku aku tidak akan melukai mu tapi niger tidak percaya kamu adalah pembohong pasa prustem pun berkata lagi aku bersumpah tidak ada seorang pun yang akan menyentuhmu namun niger berkata prustem apakah kamu pikir aku peduli pada kehidupanku kamu masih tidak mengerti bagiku hidupku sudah berakhir sejak lama setiap nafas adalah penderitaan diantara pasukan janisari terlihat ada seorang tentara yang menyiapkan anak panahnya untuk membunuh niger atas perintah istana hanya untuk membunuhmu membunuhmu dan juga horem sultan lalu kemudian aku akan bunuh diri dan membebaskan diriku dari dunia yang memenjarakanku lalu kemudian aku melihat bayi ini niger sambil menangis mulai berbicara sendiri berjalan pelan-pelan untuk lebih mendekat kepadanya aku ingin membawanya bersamaku jauh dan sangat jauh aku ingin membawanya kemanapun sampai orang tidak bisa menemukannya aku ingin membesarkannya dan menjadikannya putriku aku akan memanggilnya dengan nama Esmanor begitu melihat mereka mendekat niger pun berteriak dan hampir kerjatuh bali B meminta rustem untuk mundur bali B meminta matram kembali membujuk niger dan berkata niger semua orang tahu apa yang telah kamu lalui tapi kamu lah yang telah melakukannya sendiri jangan menyalahkan orang lain bayi yang kamu gendong sekarang tidak melakukan apapun bayi tentara yang telah diperintahkan oleh merchan A tampak mulai menaikkan busurnya untuk memastikan kematian niger remah humasa rustem kemudian mengecep kening putrinya niger sendiri hidupnya sudah tak berarti setelah kematian Ibrahim juga karena Ismanor tidak ada bersamanya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan menyusul Ibrahim ke alam baka selamat jalan niger cinta dan keputusan yang salah telah menghancurkan mu aku merasa kasihan pada niger dia karakter favoritku sejak episode pertama aku tidak bisa membencinya apapun yang terjadi dia memang melakukan kesalahan tetapi dia sudah menderita karena perbuatannya rasanya terpisah sepenuhnya dari anaknya sungguh tak tertahankan aku banyak menangis untuknya saat mengedit episode ini wayangka menjadi seorang wanita tak bergaya di era yang dianiaya dan ditinggalkan dia begitu berani dan pintar aku bersimpati padanya dari kalva yang bersemangat diharim dan dicintai oleh banyak orang hingga wanita simpanan karena ulah ibrahim ia pun akhirnya dibenci oleh semua orang sampai ia menjadi seorang ibu yang penyayang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk tinggal bersama putrinya dia telah menyampaikan banyak emosi aku merindukannya bersama kembali dengan Horem tapi cintanya pada ibrahim memisahkannya dari Horem hingga membuat Horem tak lagi mempercayainya semua orang kaget mereka terpana atas apa yang terjadi Rostam langsung membawa putrinya kembali diikuti oleh seluruh pasukan dan juga Bali B Matrakji tampak berduka untuk kematian Niger yang telah dikenalnya bertahun tahun juga atas penderitaannya selama ini di istana Mirima berjalan terburu-buru menuju dan langsung menggendongnya begitu ia melihat Humasa Horem dan Raja tersenyum bahagia sepeninggal sepeninggal Rostam dan Mirima Horem pun berkata kepada Raja jika tujuan Niger adalah untuk membunuhnya dan membunuh Rostam sayangnya Niger sudah mati jadi mereka tidak tahu siapa dalam dibalik semua itu Raja pun berbicara dengan Balibe Raja berkata bahwa wanita itu dikatakan ia membunuh Horem dan Rostam Balibe pun mengatakan itulah memang kebenarannya aku adalah saksi dari ucapannya Raja pun mengatakan kepada Balibe dalam kasus ini kita harus tahu siapa dalangnya dia sudah menghilang bertahun-tahun kita tidak tahu siapa yang membantunya Balibe pun bertanya apakah Raja mencurigai seseorang Raja hanya diam dan menata Balibe Rostam dan Horem sedang mencari cara untuk menyingkirkan lutan akan kehilangan kekuatannya Horem pun mengatakan kamu tahu aku juga melakukan hal itu di antara mereka berdua tidak ada cinta dan akan sulit memisahkan mereka emine lalu tiba-tiba muncul dan pembicaraan mereka terhenti begitu Rostam melihat emine keluar dari kamar humasa Rostam melihat curiga ke arah emine Rostam Sistana memberitahukannya jika duta besar hungaria ingin menemuinya tapi Lutfi menolak bertemu dia juga tidak mengizinkan duta besar itu untuk bertemu dengan raja duta besar ini terlihat sangat kecewa Rostam yang berada di sana dan mengetahui hal itu ia pun menyarankan untuk menemui pangeran Mustafa hanya pangeran Mustafa yang bisa membantunya bertemu dengan raja di ruangan Rostam ajis melaporkan akan apa yang dilakukan oleh Lutfi pasah dimana Lutfi sekali lagi telah melakukan penggerbakan terhadap kedai minuman keras dan juga penginapan dia telah memasukkan puluhan orang ke dalam penjara Rostam pun berkata dari sekian banyak hal yang penting Lutfi malah tertarik dengan prostitusi ajis pun mengatakan bahwa semua orang menjadi tidak senang karena hal itu dan takut untuk keluar malam semua orang menjadi protes Rostam pun tidak menyianyakan kesempatannya ia pun mengatakan bahwa beritahukan pada Omer Aga untuk membicarakan keburukan dari Lutfi pasah ke semua orang ajis pun menanyakan apa yang akan dibicarakan Rostam pun berkata bahwa katakan Lutfi telah kehilangan kejantanannya sehingga ia melampiaskan kemarahannya kepada prostitusi di Istana Manisa Yahya memberitahukan Mustafa jika duta besar Hungaria ingin bertemu dengannya Mustafa pun bertanya kepada Yahya untuk tujuan apa duta besar itu ingin menemuinya duta besar Hungaria benar-benar mengikuti saran dari Rustem yaitu menemui pangeran Mustafa di Manisa dia pun membawakan Mustafa hadiah ia menawarkan perdamaian Mustafa tanpa tegang dia menyatakan dengan tegas bahwa penguasa tunggal Ottoman adalah Sultan Sulaiman perang maupun perdamaian rajalah yang menentukannya Mustafa lalu menyuruh pengawal untuk membawa pergi si duta besar keluar dari ruangannya di ruangan raja raja sedang memberikan instruksi kepada para pasanya mempersiapkan untuk berperang kemudian Rustem pasa pun masuk Rustem pun memberitahukan kepada raja jika duta besar Hungaria telah menemui pangeran Mustafa raja pun terlihat sangat marah Lutsi pasa memandang Rustem dengan kesal yang menurutnya selalu membuat masalah kepada raja raja tak habis pikir bagaimana bisa Mustafa menerima bertemu dengan duta besar Hungaria ketika ia sendiri menolak bertemu hijri yang melihat kemarahan raja berusaha meredakannya dengan mengatakan bahwa duta besar itu pasti memiliki makset tujuan Lutfi pun juga menenangkan raja bahwa Mustafa pasti tidak akan menerima perdamaian tapi satu hal yang mengganggu ruten pasa bagaimana kamu tahu tentang pertemuan ini tanya Lutfi pasa ruten pun berkata kita akan berperang jadi aku menempatkan beberapa mata-mata di tempat musuh kita Lutfi pasa benar-benar marah kepada ruten pada saat mereka keluar dari ruangan raja Lutfi Sulaiman pasa kemudian mengajak Rustem untuk segera pergi dari tempat itu kapten hijri mengingatkan dan berkata jika kamu marah maka itu akan mengalahkan mu sejanya ajis membawa seorang kakek tua kepada Rustem dia adalah seorang darwis dimana mimin cari tahu dari ensiklopedia darwis adalah orang yang hidupnya sederhana ketergantungan pada Tuhan dalam rejeki ketidakpedulian terhadap kebersihan pengabayan kewajiban terhadap diri sendiri dan masyarakat meskipun demikian ini berkaitan dengan kemiskinan spiritual disiplin diri dan nilai-nilai dasar seperti kerendahan hati amal dan kesis telah menjelaskannya Rustem pun berkata ini adalah tugas yang sangat penting bahwa ia bisa saja akan kehilangan kepalanya apakah kamu siap tanya Rustem pria tua ini pun mengatakan ia siap melakukannya itu di pasar Lutfi sedang berjalan-jalan diiringi dua pengawalnya ia menghampiri seorang pedagang tiba-tiba ia mendengar seseorang menyebutkan namanya dan menghinai bahwa dia ke penjara sebelum aku menjadi semakin gila kata Lutfi kepada pengawalnya setelah itu Lutfi lalu berbicara kepada orang-orang di sana satu-satunya alasan penyerbuan bar dan penginapan adalah perintah dari Tuhan Tuhan melarang melakukan perjinahan itu adalah dosa besar jika aku membiarkan ini terjadi itu berarti aku telah mengabaikan perintah Tuhan aku berterima kasih kepada Tuhan aku bukan pria seperti itu Lutfi lalu berkata ada seorang wanita muslim juga yang melakukan prostitusi Lutfi di hutan raja diiringi pengawalan yang ketat sedang berjalan-jalan bersama pangeran Bayeji dan pangeran Cihangir tiba-tiba muncul seorang kakek tua berkeria Sultan Sulaiman seorang darwis yang miskin aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada raja pria tua itu pun mendekat raja pun meminta pasukannya untuk membiarkan dia mendatanginya si kakek tua itu langsung berkata jika raja harus waspada karena sebentar lagi ia akan melakukan kampanye jadi ia harus melindungi orang-orang yang dicintainya sehingga tidak ada hal buruk yang akan menimpa mereka ketika Sultan pergi kampanye dimana ia akan kehilangan semua orang yang ia cintai dia memperingatkan bahwa mereka dalam bahaya oleh darahnya sendiri kemudian kakek tua itu melepaskan turbannya dan melemparkannya ke tanah ke arah raja bayi jid dan cihangir lalu menanyakan berkata bahwa jika seorang darwis melemparkan topi mereka maka itu sebagai pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi dalam keluarga itu raja pun nampak merasa tidak tenang di istana sasultan orang pengawal membawa seorang pelacur untuk diadili di hadapan Lutfi Pasah Lutfi yang religius memandang jijik kepada wanita itu ia bahkan meludah inya si pelacur itu meminta kepada Lutfi untuk memaafkannya tapi Lutfi menolak dan menyuruh pengat kemudian wanita itu mengatakan sesuatu yang membuat Lutfi menolak kepadanya dan murka ia mengatakan sambil berteriak jika semua orang di pasar tahu ia menderita kelainan seksual atau impoten Lutfi tidak bisa menahan emosinya ia pun memukul wanita ikan jenisari yang ada di halaman saling berpandangan dengan temannya Lutfi pasah benar-benar sudah kehilangan kendali ia melaksanakan hukuman kepada wanita itu di halaman istananya sendiri dan disaksikan oleh dengan berapi-api Lutfi mengatakan bahwa wanita di depannya ini adalah pendosa dan harus dihukum dengan berat saat hukuman itu dilakukan tampak beberapa orang jenisari memalingkan muka mereka juga ada yang menutup mata mereka dan tidak melihat kekejaman yang terjadi di depan mata mereka mereka tak tega menyaksikan cerit tangis wanita itu saat logam panas ditempelkan di kemaluan di istana mirima saat itu sasultan tidak ada seorang wanita pelacur itu dia sedang mengunjungi mirima kemudian Gulbahar masuk dan memberitahukan jika merchan aga ingin menemunya merchan aga meninformasikan kepada sasultan mengenai tindakan Lutfi yang menghukum pelacur dengan sadis di depan para janisari sasultan terlihat kesal lalu ia berjalan pulang ke istananya rustem pasal tidak melepaskan kesempatan dan segera melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Lutfi pasal kepada seorang wanita kepada raja raja pun langsung marah dan ia langsung berdiri dan pergi kembali ke sasultan ia telah sampai di istananya terlihat Lutfi dengan santainya menikmati makanannya setelah melakukan kekejaman sasultan benar-benar tak habis pikir dengan tindakan brutal suaminya ia pun berteriak marah mengatakan bagaimana bisa ia melakukan hal seperti itu kepada seorang wanita dengan membakar kemaluan wanita itu bahkan tanpa izin dari hakim bagaimana bisa kamu sangat berani Lutfi pasal mengatakan itu bukanlah hal yang penting terkadang kita harus menghukum hal seperti itu sebagai contoh sahultan pun mengatakan kamu bahkan duduk di sana dan membela dirimu tanpa jahat dan tidak senana Lutfi pun berkata perhatikan kata-katamu jika tidak sahultan semakin marah mendengar jawaban Lutfi jika tidak apa kamu juga kamu hukumku aku tidak pernah mendengar hal seperti ini sepanjang hidupku merasa suaminya sudah semakin lancang ia pun berkata aku sudah mengingatkanmu berulang kali pasah kamu bukan siapa-siapa tanpa diriku dari air yang kamu minum dan posisimu akulah yang memberikannya aku telah mengatakan saat kata kedua diucapkan Lutfi langsung menampar keras sasultan hingga ia terjatuh Lutfi menampar kembali sasultan dan mengatakan aku adalah seorang wajir merchan A dan para agak kemudian masuk ke ruangan dan memak para pelayan wanita lalu datang dan hendak menolong sasultan tapi sasultan mencegahnya sasultan kemudian menangis dan berteriak marah sambil memukul keracan dan Lutfi pasah keduanya pun menyadari kedatangan raja dan berhenti berkelahi raja lalu bertanya apa yang terjadi Lutfi pun berkata maafkan aku raja namun merchan langsung menjawab jika Lutfi pasah telah menyerang sasultan dan baca raja pun segelah masuk ke dalam istana untuk melihat langsung keadaan adiknya dia pun bertanya apakah yang dikatakan oleh merchan A itu benar sasultan pun menganggu kemudian kemudian raja langsung berjalan keluar istana sambil marah ia pun memanggil Lutfi pasah dengan marah ia mendatanginya raja lalu membentaknya dan mencobotnya dari jabatan wajir agung dua pengawal menggelandang Lutfi pasah untuk sebenarnya pemikiran Lutfi ini memiliki pemikiran yang bagus dengan memberantas prostitusi dia memang memiliki iman setia dan berusaha mematuhi ajaran agamanya tapi yang disayangkan adalah tindakan kekejamannya yang tidak manusiawi di ruangan raja raja berkumpul bersama Horem Mirima dan Rostem mereka membicarakan perlakuan kasar Lutfi kepada Sassultan Mirima lalu bertanya kepada ayahnya apa yang akan ia lakukan raja pun menjawab bahwa Lutfi akan dieksekusi atas perbuatannya ya memang begitulah di istana Sassultan Sassultan masuk ke kamarnya dan menangis jinnya dan meletakkannya kembali ke dalam kotak kemudian Esmahan putrinya datang dan memeluk nya Esmahan menangis dan memohon kepada ibunya untuk mencegah eksekusi ayahnya Sassultan pun berkata kepada putrinya jika semua keputusan rajalah yang akan memutuskan Esmahan pun berharap ibunya bisa meminta kepada raja untuk mengampuni ayahnya kemudian dia mendengar suara anak-anaknya dengan marah kemudian raja bangkit dan ia mencabut pedangnya dan lari ke luar kamar ia terus berlari sambil menangis matanya dipenuhi dengan amarah raja kemudian pagi itu Sassultan menemui raja mereka kemudian berpelukan Sassultan meminta kepada raja demi putrinya untuk tidak mengeksekusi lutvi pasa raja kemudian memanggil penjaga untuk membawa lutvi pasa ke ruangannya di ruangan lain Horem sedang bersama dengan menantunya rustem pasa ia berharap rustem akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi kembali kembali ke ruangan raja sesultan menunggu dengan gelisah ada ketukan di pintu raja pun mengizinkan untuk masuk dua orang janisari membawa lutvi pasa ke dalam ruangan raja raja pun menyuruh mereka untuk meninggalkan lutvi di depan sesultan raja ramara mengatakan kepada lutvi bahwa tindakannya terkutu dan tidak pantas dan karena itu dia harus mengeksekusinya raja benar-benar menunjukkan kemarahannya tapi raja berkata dia tidak akan melakukannya karena permintaan sesultan karena itu kamu akan menghabiskan masa hidupmu di demi tokaya sesultan melakukannya demi putri kalian lutvi pun hanya tertunduk lesul raja pun berteriak memanggil penjaga untuk membawa lutvi dari hadapannya di ruangan sidang dewan para pasa telah berkumpul dan mereka sedang membicarakan lutvi pasa kemudian raja datang raja meminta rustem untuk masuk ke dalam bersamanya terlebih dahulu para pasa saling melihat dan penasaran dengan apa yang akan terjadi saat ada di dalam ruangan raja meminta rustem lebih mendekat kepadanya raja meminta pendapat rustem tentang mustafa rustem pun berkata jika manisa sangat dekat dengan ibu kota jadi jika dia ingin dia bisa melesat seperti anak panah menuju ibu kota terutama jika raja sedang pergi kampanye semua orang lalu dipanggil masuk raja kemudian meminta semua pasa untuk meninggalkannya dan meminta Sulaiman pasa untuk tetap tinggal raja raja meminta Sulaiman mendekat kepadanya raja pun mengatakan kepada Sulaiman yang kini sebagai wajir agung barunya untuk melaksanakan misi khususnya menyangkut pangeran mustafa dan kisah berakhir buat yang suka dan kelanjutannya boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru kalian dapat notifikasinya terima kasih udah subscribe terima kasih udah nonton terima kasih juga yang sudah like dan komen itu sangat berarti buat aku sampai jumpa bye bye